5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang adik-adik semuanya di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya yang duduk di kelas 1 Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat Kita masih belajar tentang aku merawat tubuhku Mari kita belajar bersama-sama Menjaga kebersihan tubuh Udin mandi sebelum ke sekolah Udin mandi setelah bermain Mandi untuk membersihkan tubuh Udin rajin mencuci rambut Udin memotong kuku secara teratur Udin mengganti pakaian setiap hari Ini adalah cerita Udin tentang menjaga kebersihan tubuhnya Udin sebelum ke sekolah selalu mandi adik-adik Dan setelah bermain Udin langsung mandi juga Karena apa adik-adik? Saat bermain kita mengeluarkan keringat Nah keringat itu nanti akan banyak kumannya adik-adik Jadi kita harus membersihkannya Dengan cara mandi Mandinya pun kita harus memakai sabun Nah Udin ini juga rajin mencuci rambut Nah adik-adik Kalau kalian mencuci rambut atau keramas Memakai sampo Udin juga rajin memotong kuku secara teratur Mengapa ya kuku-kuku di jari tangan kita dan kaki kita harus dipotong? Nah adik-adik kuku ini bisa menjadi sarang kuman Dan sarang penyakit juga Kalau kalian lihat habis bermain di luar Kalau kuku kalian tidak dipotong Maka akan terlihat hitam kuku kalian Nah itu ada kumannya adik-adik Lalu kalian memegang makanan Nah kuman yang ada di tangan kita Ikut termakan dan bisa menyebabkan sakit perut Lalu Udin ini juga mengganti pakaian setiap hari Mengapa Kak Citra kita harus mengganti pakaian setiap hari? Karena apa adik-adik saat kita berkegiatan Kita pasti menghasilkan keringat Dan keringat itu bau adik-adik Nah nempel di pakaian kita Otomatis pakaian kita basah Dan pakaian kita bau Jadi kan tidak enak nih Kalau kalian bertemu dengan teman-teman kalian Pakaian kalian tidak ganti dan bau Jadi adik-adik coba tiru ya Sikap Udin ini dalam menjaga kebersihan tubuh Udin rajin merawat tubuh Udin tampak bersih dan sehat Apakah adik-adik ingin tampak bersih dan sehat? Nah kalau ingin tampak bersih dan sehat Kalian harus rajin merawat tubuh Tubuh dan pakaian Udin itu selalu bersih dan wangi Udin selalu mengganti baju yang kotor Setelah itu Udin membantu ibu mencuci bajunya Udin biasa membantu ibunya Taukah adik-adik semuanya cara mencuci baju? Nah mungkin sekarang lebih enak ya Karena kita mencuci bajunya pakai mesin cuci Nah ini si Udin ini mencuci bajunya pakai tangan adik-adik ya Pertama bajunya direndam dulu di dalam air sabun Lalu gambar yang kedua ini Pakaiannya atau bajunya itu digosok-gosok adik-adik ya Atau dikucek namanya supaya bersih Lalu yang ketiga Dalam mencuci baju dibilas dengan air bersih Setelah dibilas dengan air bersih Lalu yang keempat dijemur sampai kering Nah kalau sudah kering baru disetrika Nah ini adalah cara mencuci baju Supaya baju kita yang kotor menjadi bersih dan siap untuk dipakai lagi Coba adik-adik bantu ibu kalian masing-masing mencuci baju Walaupun mencucinya di mesin cuci Kalau di mesin cuci enak ya adik-adik ya Tinggal masukkan bajunya Tambah air, tambah deterjen Lalu kalian putar mesin cucinya Nah sudah selesai Nanti tinggal bilas lalu dijemur Nah adik-adik pasti bisa kan Membantu orang tuanya Masih ingatkah adik-adik semuanya Cara melukis dengan jari Nah adik-adik tentunya masih ingat ya Kita belajar tentang finger painting Calupkan jarimu ke dalam cat Lalu melukislah dengan jari di kertas yang disediakan Kamu bisa membuat gambar kegiatanmu merawat tubuh dengan menggunakan jari-jari tanganmu Kalau disini ada gambar tangan Ada permen lollipop Ada kupu-kupu Yang semuanya menggunakan jari untuk melukisnya Kulit adalah bagian tubuh Kulit mudah mengeluarkan keringat Debu juga mudah menempel loh pada kulit yang berkeringat Karenanya kulit harus dirawat Jadi adik-adik kalau kalian selesai bermain dari luar Pulang sekolah Kalian bisa mandi Karena badan kalian pasti kotor Dan kulit kalian juga kotor Penuh debu penuh keringat Nah itu harus dibersihkan Bagaimana ya cara merawat kulit kita Nah itu tadi adik-adik Kita mandi setelah berkegiatan Lalu kita mengganti Pakaian kita yang kotor dengan pakaian yang bersih Itu merupakan salah satu contoh Cara merawat kulit kita Begitu tadi adik-adik Pembahasan kita Di tema 1 diriku Subtema 3 Aku merawat tubuhku Pembelajaran yang keempat Pesan Kak Citra nih Kalian harus merawat tubuh kalian dengan baik Mandi Keramas Potong kuku secara teratur Sikat gigi Nah adik-adik harus melakukan itu semua ya Dan jangan lupa Bantu orang tua kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi